Terjaring Razia Pajak, seorang pengendara roda 4, menolak ditilang oleh petugas gabungan Samsat, dan satuan lalu lintas Polres Goa, di jalan Tun Abdul Razak, Hertasning Kabupaten Goa. Sempat terjadi aksi adu mulut, antara petugas dan pengendara yang menilai dirinya lengkap. Setelah diberikan beberapa arahan dari petugas, akhirnya pengendara tersebut pasrah untuk diperiksa surat kelengkapan berkendaranya. Razia Pajak, seorang pengendara roda 4, menolak ditanggungkan oleh petugas dan pengendara roda 5, menolak ditanggungkan oleh petugas dan pengendara roda 5, menolak ditanggungkan oleh petugas. Razia tersebut dilakukan oleh Samsat, yang di-backup, satuan lalu lintas Polres Goa dengan menyasar pengendara yang menunggak pajak. Semua jenis kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tak luput dari operasi gabungan ini. Seperti apa, Pak, penertiban pajaknya? Kalau kita mau ramai tuai pagungan ini. Kita ada kabungan pajak terbaik oleh Satuan dan Polres Goa. Dan hari ini dan besok tersendam lain pemasaran lintas. Jadi kami ada kabungan ini baik di tempat atau di lang. Untuk target sendiri, Pak? Pertahunan ini yang kita buka, sekarang ini kan kita dapat Rp10.000.000, tapi hari ini kita dapat Rp10.000.000, paling minimal. Nah itu target tahunannya, itu biasanya target TKB-nya saja, Rp27.318.000.000, kalau lebih. Pak, berapa hari ini Pak? Hari ini yang terakhir, sudah empat kali kegiatan penaktiban. Empat kali Pak, seminggu Pak ya? Ya, seminggu. Seminggu, tidak. Mampu pakai tempat kali bayi? Binar-binarinya. 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 Jadi kita membekap dari SAMSAT Teknisnya yaitu kalau memang dia sudah terlambat pajak Mau membayar, tidak ada masalah Namun kalau tidak membayar, ditilang Diserahkan bagian dilang Dalam operasi hari ini, selain penunggu pajak Apalagi yang diperdapatkan, ada juga sistemnya yang mati Atau seperti pemelanggaran lagi di Nabi Ada juga sistemnya yang mati, jadi tetap ditilang Ada juga pengendara yang putar balik kendaranya Pak ya Ada yang menghindari petugas Jadi ada yang putar balik Tapi tidak usah kejar-kejaran Nanti kapan-kapan berhasil lagi kan diperdapat juga Diketahui, SAMSAT Kabupaten Goa Hingga saat ini, telah mengumpulkan pajak kendaraan sebanyak kurang lebih Rp64 miliar dari target Rp97 miliar selama setahun